Terus pilih ini mas, masalahnya dia Nggak bisa sepontan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Begalkan ke detangan satu unit Honda Vario dimana permasalahannya itu nyedat-nyedat bro Kata si pemilik motor Terus kita coba tes bro Kalau pelan motor ini tidak enak Tapi saat dibuat jalan ini terasa nyedat Iya mas, nyedat Terus tidak sepontan motor ini mati Terus kita bongkar ada masalah apa di motor Vario ini Kita cek dulu Terima kasih telah menonton Seperti ini bro Saat kita cek pakai tekanan pressure atau tekanan pole daripada tekanan dari pole pump Saat kunci kontak on seperti ini bro Saat kunci kontak on Tekanannya lemah bro Ini otomatis adalah Rotak bermasalah bro Seperti itu Kita rotak ya bos Kontak Kita ubah Terus Percaya kok Jujau tak Kayak ini tabung impus ya Terima kasih telah menonton Nah seperti ini bos Perbedaannya setelah kita lakukan Kita pakai impus injektor bro Atau tekanan dari kata pole pump itu sendiri Dengan menggunakan tabung impus Saat gas Kita respon Jadi Kontak Bario ini Botlak bawasannya rotak itu bermasalah Ini ini gemas teknif mas Bahwa rotak air sabainya itu lemah tenang Jadi itu rasalah Tatsip Nah Ganti-ganti Lemas Terus kita lakukan pembongkaran pada Pole pumpnya waduh bro Atau rotaknya kita lakukan berganda dengan rotaknya Atau kita lihat dulu Bahwasannya adalah menrotak Waduh vario cps 125 itu Bagaimana kita bongkar dan lihat nantinya Bagaimana kita lakukan pembongkaran? 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 hai 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 ya Hai Hai itu buka roh ini ganti obis kita Hai 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 selamat menikmati malang anak-anak hai 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 aku ini hai 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 Terima kasih telah menonton!